Apakah kamu puang sider? Benarkah? Apakah kamu harung lakajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sinja Entertainment dengan saya Ocu Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 Saya akan menceritakan sebuah film spesial yang langsung direkomendasikan oleh General Prabowo Subianto berjudul The Oz Menceritakan tentang kebrutalan seorang Kapten Belanda yang dijuluki Sang Jagal Karena ia menghabisinya waraknya Sulawesi sebanyak 40 ribu jiwa dengan sadis Dan saya mohon saudara tercinta dan setanah air dapat mendengarkan sejarah kelam ini sampai selesai Sekarang saya mau kasih lihat klip Sebuah klip Dari sebuah film Yang dibuat oleh Belanda Bukan kita yang buat Berdasarkan Surat-surat Berdasarkan buku-buku yang ditulis Oleh prajurit-prajurit Belanda Tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang kemerdekaan 45 sampai 50 Namanya The East Bahasa Belanda The Osten Ini saya sarankan dan jantin akademita ini Saya sarankan gubernur-gubernur film ini Wajib ditonton Dari awal sampai selesai oleh semua Taruna Saya sarankan Kalau belum diputer di semua sesku Diputer di semua sesku Di semua suslapa Saran saya Berlatar pada tahun 1946 Diperlihatkan beberapa tentara muda yang baru saja tiba di Indonesia Dan salah satu di antara mereka bernama Johan Johan de Vries Dan ia Merupakan narasumber utama yang memberikan catatan harian kelamnya kepada produser film Mereka semua pun ditugaskan menuju kota Semarang Dan sebelum keberangkatan Mayor Pender Berpidato propaganda yang menjelaskan Bahwa sekutu Belanda Yanni Amerika telah berhasil mengalahkan Jepang Maka dari itu Belanda akan kembali merebut kekuasaan atas Indonesia Meskipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya Setibanya di kota Semarang Mereka pun langsung disambut oleh para senior beserta komandan yang menjelaskan Tugas utama mereka adalah dengan berpura-pura mengambil hati rakyat Indonesia Seolah memberikan perlindungan dari sisa-sisa tentara Jepang Serta memburu para pejuang yang masih melakukan perlawanan terhadap Belanda Kesokan harinya para preman bersenjata ini pun melakukan patroli Dan mereka menanyai warga sipil tentang apakah ada Gerakan-gerakan mencurigakan dari para pejuang gerilya yang mereka anggap sebagai pemberontak Mereka pun melanjutkan tugas patroli ke sebuah pasar yang ada di kota Semarang Dan disinilah Johan Melihat sisa-sisa tentara Jepang yang sedang menganiaya rakyat sipil Dan disaat yang bersamaan muncullah sosok Kapten Raymond Westerling Yang tanpa mengenal rasa takut Langsung menghajar tentara Jepang sembari menodongkan paha ayam Tepat di kepala komandan tentara Jepang Menyimpan rasa kagum terhadap Westerling Johan menanyakan kepada senior tentang sosok Westerling Yang ternyata berdarah Yunani dan merupakan lulusan militer Angkatan Laut Westerling dikenal bergerak sendiri dan tak mematuhi siapapun Serta tak takut terhadap hal apapun Sehingga akan penjelasan tersebut Membuat Johan semakin kagum terhadap sosok Raymond Westerling Sudah sebulan lamanya mereka melakukan patroli Namun tetap tidak menemukan gerakan-gerakan ancaman dari para pejuang Maka mereka memutuskan untuk melakukan patroli lebih jauh ke dalam hutan Dan ketika tentara Belanda ini sedang hendak menyeberang sungai tiba-tiba Para pejuang bangsa yang melakukan taktik perang gerilya Membuat tentara Belanda kesulitan memprediksi dari mana datangnya arah tembakan Dan akan hal tersebut membuat mereka memilih untuk mundur Dan berusaha mengobati Westerling yang terluka hebat 30 hari setelah kepergian Wesner Tampak para tentara Belanda masih menyimpan dendam kepada pelaku penembakan Yang mana hal itu pun dibuktikan Ketika mereka mengetahui pelaku telah tertangkap Hampir saja pelaku ini dibuat tewas sebelum komandan menyerahkan pelaku kepada Westerling Untuk diintrogasi Malam harinya Johan yang masih berada di luar pun didatangi oleh Raymond Sembari dimintai tolong untuk membawa alat-alat introgasi yang menyiksa lagi menyakitkan Keesokan paginya markas Belanda didatangi oleh seorang warga sipil yang meminta bantuan dikarenakan Keluarga tercintanya sedang ditahan dan ditawan oleh para pemberontak Bapak ini pun memberikan peta lokasi namun komandan Belanda tidak mengizinkan prajuritnya untuk membantu Karena bisa saja ini merupakan sebuah jebakan Akhirnya Johan pun membawa bapak tersebut ke tempat kediaman Westerling Dan menceritakan detail kejadian serta lokasi tempat keluarganya ditahan oleh para pemberontak Westerling dengan senang hati akan membantu serta Johan akan ikut bersama Westerling pada dini hari nanti tanpa diketahui oleh siapapun Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pada malam harinya Johan yang telah berada di kediaman Westerling pun dikenalkan dengan Samuel yang merupakan pemuda Indonesia yang berbelot mendukung Belanda Dan setelah itu mereka bertiga bergegas menuju ke lokasi untuk menghabisi para pemberontak Dikarenakan pembunuhan ini merupakan kali pertama bagi Johan Maka ia merasa bersalah dan Westerling memberikan kata-kata mukodima bahwa manusia hanya akan dibagi menjadi dua kelompok yakni menjadi pemburu atau diburu Dan setelah itu Westerling memberikan sepucuk senjata api sebagai cindera mata atas keberanian Johan Singkat cerita Johan pun dimintai oleh Komandan Kompi untuk membawa tahanan yang membunuh Wester Lalu menyuruh Johan untuk melepaskannya kembali ke dalam hutan Namun Johan tidak melakukan perintah tersebut yang tanpa Johan sadari Johan telah berhasil lulus dari ujian yang diberikan secara diam-diam oleh Westerling Dimulai sejak saat itulah Johan dipercaya untuk menjadi ajudan dari Kapten Raymond Westerling Johan pun mulai memahami cara Westerling dalam berperang yang tidak hanya menggunakan otot Johan juga diberitahu bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang tak tahu arah Karena rakyat Indonesia telah termakan propaganda sehingga bertempur dengan orang-orangnya sendiri Sebagai contoh terjadi perperangan antara etnis muslim dan kristen Cina dengan Jawa serta komunis dengan kapitalis Dan untuk itulah Belanda kembali hadir mengambil posisi yang mengguntungkan Karena Jepang dan Inggris telah dikalahkan oleh sekutu mereka yakni Mamarika Pada malam harinya Johan bersama Westerling menghadiri rapat rahasia dengan para petinggi militer Belanda Yang memberitahukan bahwa konflik di negara ini hampir selesai dan Westerling diminta untuk menyelesaikan dan memenangkannya Westerling pun akan diberikan kekuasaan secara penuh untuk berangkat menuju ke Sulawesi Karena para pejuang di sana masih melawan terhadap Belanda dan minggu sebelumnya Para pejuang Sulawesi menghabisi sekompi tentara Belanda Dan karena itulah Westerling membentuk komando pasukan khusus dari prajurit yang terpilih dan terlatih untuk diberangkatkan ke Sulawesi Pasukan khusus di bawah belanda Bahwa komando Kapten Westerling pun telah tiba di celebes Sulawesi dan dimulai dari sinilah Kita akan melihat betapa tak bermoralnya seorang Westerling dalam menghabisi nyawa 40 ribu rakyat Sulawesi Hari ini hari keberuntungan kalian Saya punya daftar lima belas nama Puang Sidi Apakah kamu Puang Sidi Andi Pata Apakah kamu Andi Pata Johan yang masih mempunyai hati nurani ini pun merasakan ada yang salah dengan cara Westerling Dan pada malam harinya Johan memberanikan diri mempertanyakan kepada sang Kapten mengapa Kapten tidak bertanya terlebih dahulu sebelum menghabisi pemberontak karena bisa saja Data dan daftar nama yang Kapten miliki terdapat kesalahan sehingga Kapten membunuh orang-orang yang tidak bersalah Mendengar perkataan Johan Maka Westerling pun menekankan Benar ataupun salah keputusannya merupakan yang paling benar Karena untuk menghabisi teror Maka strategi tepatnya adalah dengan memunculkan teror yang lebih besar Kesokan harinya kampung demi kampung, desa demi desa dan seterusnya Westerling mempertontonkan dan memperlihatkan apa itu teror sebenarnya Westerling mengumpulkan seluruh penduduk dan menghabisi setiap pria dewasa tepat di depan keluarga mereka Kesokan harinya kekajaman yang sama kembali dipertontonkan Dengan mengumpulkan seluruh warga di lapangan lalu menghabisinya Hal ini tentunya bertujuan agar menciptakan teror yang lebih-lebih menakutkan Salah satu warga yang namanya disebut pun merasa tidak bersalah dan telah dikambing hitamkan oleh para pengkhianat bangsa Dan meskipun Westerling tahu bahwa ia tidak bersalah Maka Westerling pun tetap akan menghabisinya sehingga Johan menghalangi tindakan tersebut yang berujung Tamatnya karir Johan di dalam kesatuan Tersadar dari pingsannya maka Westerling pun melucuti seluruh persenjataan Johan dan Westerling Membongkar aib Johan dengan mengatakan bahwa ayah Johan merupakan pengkhianat Belanda Karena berbelot menjadi perwira nazi Maka dari itu tidak heran Johan memiliki jiwa pengkhianat persis seperti ayahnya Lalu Westerling pun memberikan kesempatan kepada Johan untuk hidup dengan cara berlari menuju kapal Belanda yang ada di pantai sembari Johan Nantinya akan diburu oleh tiga orang tentara pasukan khusus Berhasil melumpuhkan bahkan menghabisi rekan-rekan Yang akan berlari menuju kapal tiba-tiba ditembak oleh Westerling dan berkata bahwa luka tersebut hanyalah sebuah luka sayatan yang akan menjadi kenang-kenangan bagi Johan dan Westerling Membiarkan Johan untuk tetap terus hidup dan kembali ke Belanda Sedangkan Westerling akan kembali melanjutkan misinya menghabisi rakyat Sulawesi hingga mencapai 40 ribu orang Singkat cerita setelah perang telah lama usai Johan de Vries yang menonton acara pertunjukan opera pun sontak dibuat terkejut terkala mendapati Yang menjadi salah satu peran merupakan mantan kaptennya Dan setelah pertunjukan selesai Johan pun telah menunggu sang kapten di ruang ganti lalu melepaskan Tembakan persis di tempat yang sama seperti yang kapten lakukan di masa lalu Dan tanpa diduga Johan menarik pelatuk sehingga menembus kelapanya yang membuat Johan Meninggalkan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini Al-Quran Surat Muhammad Ayat 36 Al-Quran Surat Muhammad Ayat 36